Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hafidul Ikram, NIM 189 dari kelas T Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul listrik dan magnet Pada praktikum kali ini saya akan melakukan pertobaan Yang pertama, arus listrik Yang kedua, arus magnet Tujuan dari praktikum kali ini ialah Satu, mengetahui larutan yang dapat menghantarkan alus listrik Dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan alus listrik Yang kedua, yaitu mengetahui dan dapat mengelompokkan Larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah Percobaan kedua, yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek Elektro magnet dan juga induksi Alangan bahan pada percobaan kali ini ialah Satu buah batu kotak Dua buah karbon Satu meter kabel rangkap Satu buah lakban Lampu bijak berserta siklis Lampu bijak berserta siklis Dua buah karbon pancil Satu buah batu baterai kotak Lampu bijak berserta siklis Kabel rangkap 6 buah gelas plastik Yang masing-masing gelas plastik berisi Air keran Air garam Air gula Air kapur Air sabun Dan juga air cuka Langkah pertama dalam percobaan kali ini ialah Membuat tangkaian listrik seperti ini Lalu Gabungkan antara kedua karbon Dan lihatlah apa yang terjadi Setelah itu Masukkan dua karbon ke dalam Masing-masing gelas yang berisi Larutan Air Dan lihat apa yang terjadi Setelah itu Larutan Garam Lihat apa yang terjadi Kemudian Larutan gula Dan lihat apa yang terjadi Kemudian Larutan kapur Kemudian Larutan cabun Kemudian Tukar Setelah semua Sudah diamati Lalu Tulis hasil pengamatan Pada tabel pengamatan Alat dan bahan pada percobaan kali ini ialah Satu meter kumparan koil Satu buah batu baterai yang berupan 1,5 volt Satu buah isolasi Dua buah paku Satu batang magnet Dan enam buah klip Yang pertama yaitu Membuat magnet dengan cara Menggeset Langkah pertama yaitu Amati paku Jika didekatkan dengan Glip Apa yang terjadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian Kemudian Gesekan paku Kemaknet dengan satu arah Dengan waktu 10 detik Setelah itu Dekatkan dengan Klip Lihat apa yang terjadi Setelah itu Lakukan lagi Dengan waktu yang berbeda Bisa 40 detik Setelah itu Lakukan lagi Setelah mengetahui hasil Yang diamati Lakukan Dan tulislah Hasil pengamatan Pada tabel pengamatan Yang kedua yaitu Membuat magnet dengan cara Memberikan arus listrik Yaitu yang pertama Kita membuat Seperti ini Dimana paku Diberi kumparan Dan Dihubungkan dengan Batu Baterai yang besar Tadi Setelah itu Kita amati Kita dekatkan Pada Klip Lalu kita amati Apa yang terjadi Kemudian Tulislah pada Hasil pengamatan Lalu Lakukan lagi Dengan percobaan Yang berbeda Dengan cara Mengurangi Kumparan Dan lilitan Pada paku tersebut Druga Kumpacho Lalu ει Kump畫 Kumpamaan Kumpannya Kumpriers Kumpறத Kumpabilir Kump Kump Kemudian lakukan lagi dengan cara mengurangi lilitan pada baku Dan lihat apa yang terjadi bila didekatkan dengan klip Taito lakukan lagi Setelah semua selesai Tulis pada hasil pengamatan Yang berikutnya yaitu membuat magnet dengan cara induksi Langkah pertama yaitu genggam magnet Lalu dekatkan ujung magnet pada klip Lihat apa yang terjadi Setelah itu lakukan lagi sebanyak 4 kali Dengan cara Yang sama Terima kasih telah menonton Yang terakhir yaitu membuat magnet dengan cara induksi Yang langkah pertama yaitu genggam magnet Dan dekatkan magnet pada ujung magnet pada klip Bila ada salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh